selamat datang di channel bunda nami jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman berjumpa lagi dengan bunda nami nah teman-teman di video kali ini bunda nami akan kembali menampilkan rppm untuk kelompok A dan kelompok B di minggu ke-6 nah teman-teman seperti biasanya bunda nami selalu sampaikan bahwa bagi teman-teman yang ingin download atau yang ingin mendapatkan rppm baik itu semester 1 ataupun semester 2 teman-teman langsung download aja ya ada linknya di bawah deskripsi nah bagi teman-teman yang masih DM atau hubungan bunda nami, email bunda nami, minta tolong dikirim rppmnya sekali lagi bunda nami tidak menyimpan dalam bantu offline jadi teman-teman langsung download aja ada linknya di setiap masing-masing video semua video bunda nami mengenai education ini ada di linknya di setiap masing-masing video perhatikan di deskripsi ya teman-teman nah sebelum kita lanjutkan bunda nami minta tolong di subscribe dulu dong channel buah dan nami rio dibunyikan loncengnya ya teman-teman supaya teman-teman menjadi orang yang pertama yang selalu mendapatkan pemberitahuan setiap bunda nami upload video terbaru nah teman-teman silahkan di like juga, komen, share kepada teman-teman yang lain ke akun sosial media teman-teman semuanya, karena kita tidak tahu siapa saja yang membutuhkan rppm ini nah langsung saja teman-teman kita lihat rppm untuk minggu selanjutnya, let's go nah baiklah teman-teman untuk minggu ke-6 ini rppm kita adalah temanya pekerjaan atau profesi kemudian subtemanya adalah macam-macam pekerjaan dan tugas seperti biasa bunda nami akan membacakan kompetensi dasar materi pembelajaran serta pilihan kegiatan main yang akan direncanakan atau yang direncanakan pada minggu ke-6 nah seperti biasa juga bunda nami menyampaikan bahwa ketika bunda nami membacakan mohon teman-teman mendengarkan dengan baik sebagai masukan bunda nami bahwa pada saat semakin sering kita mendengarkan kompetensi dasar serta materi-materi pembelajaran maka semakin mudah kita melakukan penilaian pembelajaran nah baiklah untuk yang pertama bunda nami akan membacakan untuk rppm kelompok B nah kelompok B disini ada kompetensi dasar 2.13 materi pembelajarannya adalah senang melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan kesepakatan kemudian kompetensi dasar 3.1 4.1 melaksanakan kegiatan beribadah dibimbing orang dewasa nah kemudian fisik motorik 3.3 4.3 seperti biasa itu adanya kemampuan motorik kasal dan kemudian kemampuan motorik halus selanjutnya kompetensi dasar 3.6 materi pembelajarannya mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan kemudian kompetensi dasar 3.9 4.9 materi pembelajarannya yaitu mengenal teknologi sederhana nama benda bagian-bagian benda dan fungsi kemudian kompetensi dasar 3.14 ada pun materi pembelajarannya yaitu cara mengumumkakan apa yang dirasakan kemudian kompetensi dasar 2.14 materi pembelajarannya yaitu pemahaman sikap rendah hati kemudian aspek pengembangan bahasa kompetensi dasar 3.11 4.11 yaitu materi pembelajarannya menceritakan kembali apa yang sudah didengar kemudian kompetensi dasar 3.12 4.12 yaitu materi pembelajarannya menuliskan pikiran meskipun masih terbalik atau tidak lengkap kemudian untuk aspek pengembangan seni kompetensi dasar 3.15 4.15 materi pembelajarannya yaitu menampilkan karya tangan dan menampilkan aktivitas seni dan seni suara nah kemudian teman-teman untuk kegiatan atau pilihan kegiatan mainnya yang pertama untuk kelompok B senangnya bermain tebak tugas masing-masing dari pekerjaan bersama dengan ibu kemudian aku sudah bisa membaca surat Al-Khafirun kemudian senangnya bermain lari estafat bersama dengan keluarga kemudian lihatlah aku menggambar orang yang sedang bekerja kemudian asyiknya menemukan angka pada poster dan menuliskannya sesuai jumlah benda yang kukunakan saat bermain kemudian dengarlah aku akan menyampaikan peralatan yang digunakan ayahku dalam melaksanakan profesinya kemudian senangnya bermain drama memerankan pekerjaan yang aku cita-citakan bersama dengan keluarga kemudian aku senang menyampaikan tentang pekerjaan yang aku cita-citakan kemudian dengarlah aku bisa menyampaikan pekerjaan ayah dan ibu kemudian lihatlah aku sudah bisa menuliskan nama pekerjaan ayah dan ibu kemudian lihatlah aku membuat bentuk baju seragam salah satu pekerjaan yang kucita-citakan kemudian senangnya menyanyikan lagu tentang pekerjaan atau profesi yang kutahu nah yang selanjutnya untuk kelompok A sebelum menanani membacakan kompetensi dasar matri pembelajaran serta kegiatan main untuk kelompok A terlebih dahulu menanani menyampaikan kepada teman-teman bahwa kegiatan pilihan main kelompok B ke kelompok A dan kelompok B hanya melihat perbedaannya di bagian penyederhananya teman-teman bisa perhatikan ada yang bisa disederhanakan atau ada sesuatu kegiatan pilihan main yang tidak perlu disederhanakan artinya atau dalam artian bahwa itu diperkirakan akan bisa dilakukan oleh anak usia 4 sampai 5 tahun jadi teman-teman silakan melakukan perbaikan atau perubahan kegiatan pilihan main dari kelompok B ke kelompok A sesuai dengan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik teman-teman nah kemudian beneran saya akan lanjutkan membacakan kompetensi dasarnya yang pertama nilai agama dan moral kompetensi dasar 4.2 materi pembelajarannya yaitu membiasakan diri berperilaku baik kemudian kompetensi dasar 3.1 4.1 materi pembelajarannya yaitu melaksanakan kegiatan beribadah dibimbing oleh orang dewasa kemudian fisik motoriknya seperti biasa yaitu kemampuan motorik kasar dan motorik halusnya yang akan kita kembangkan kemudian kognitifnya kompetensi dasar 3.6 4.6 materi pembelajarannya mengenal lambang bilangan kemudian kompetensi dasar 3.9 4.9 materi pembelajarannya mengenal teknologi sederhana benda dan fungsi kemudian sosial emosional KD 2.5 materi pembelajarannya yaitu menunjukkan rasa percaya diri kemudian mengenali minat diri kemudian aspek bahasa kompetensi dasar 3.11 4.11 yaitu menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan materi pembelajarannya kemudian KD 3.12 4.12 materi pembelajarannya yaitu meniru menulis huruf untuk aspek pengembangan seni kompetensi dasar 3.15 4.15 materi pembelajarannya yaitu membentuk berdasarkan objek yang dilihat kemudian memilih jenis lagu yang disukai nah ada pun pilihan kegiatan mainnya untuk kompo A yang pertama senangnya bermain tebak tugas masing-masing dari pekerjaan bersama dengan ibu kemudian aku sudah bisa menirukan bacaan surat Al-Kafirun kemudian senangnya bermain lari estafit bersama dengan keluarga kemudian lihatlah aku menggambar orang yang sedang bekerja selanjutnya asyiknya menemukan angka pada poster sesuai jumlah benda yang kugunakan saat bermain peran kemudian dengarlah aku akan menyampaikan peralatan yang digunakan ayahku dalam melaksanakan profesinya kemudian senangnya bermain drama memerankan pekerjaan yang aku cita-citakan bersama dengan keluarga kemudian aku bisa menyampaikan profesi yang aku cita-citakan kemudian dengarlah aku sudah bisa menjawab pertanyaan ibu tentang pekerjaan ayah dan ibu kemudian lihatlah aku sudah bisa meniru menuliskan nama pekerjaan ayah atau ibu kemudian lihatlah aku dan ibu membuat bentuk baju seragam salah satu pekerjaan yang aku cita-citakan kemudian senangnya mendengarkan dan mengikuti lagu tentang pekerjaan atau profesi yang aku tahu nah inilah pilihan kegiatan main untuk kelompok A dan kelompok B nah teman-teman itu tadi RPPM untuk minggu ke-6 bagi teman-teman yang mendownload seperti biasa link tersedia di deskripsi ya teman-teman silahkan langsung download aja terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di minggu selanjutnya dengan konten yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dadah dadah